Firman Tuhan Harian Aku telah mengungkapkan begitu banyak firman dan telah pula mengungkapkan kehendak dan watakku, meskipun demikian, manusia masih saja tidak dapat mengenalku dan memercayaiku. Dengan kata lain, mereka tetap saja tidak mampu menaatiku. Orang-orang yang hidup dalam Alkitab, orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, orang-orang yang hidup berdasarkan salib, orang-orang yang hidup menurut doktrin, orang-orang yang hidup di tengah pekerjaan yang kulakukan sekarang, yang mana di antara mereka yang sesuai denganku? Engkau semua hanya berpikir tentang menerima berkat dan upah, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana sebenarnya dapat sesuai denganku atau bagaimana mencegah dirimu dari melawanku. Aku sangat kecewa kepadamu, sebab aku telah memberi begitu banyak kepadamu, tetapi aku mendapatkan begitu sedikit darimu. Tipu dayamu, kecongkakanmu, keserakahanmu, keinginanmu yang berlebihan, pengkhianatanmu, ketidaktaatanmu, yang mana di antara semua ini yang dapat luput dari perhatianku? Engkau semua sembrono terhadapku, membodohiku, menghinaku, memperdayaiku, menuntutku dan memerasku dalam hal korban. Bagaimana mungkin kejahatan seperti ini luput dari penghukumanku? Semua kejahatanmu ini adalah bukti permusuhanmu terhadapku dan adalah bukti ketidaksesuaianmu denganku. Setiap orang di antaramu yakin bahwa engkau semua sangat sesuai denganku, tetapi jika memang demikian adanya, lalu kepada siapakah bukti yang tak terbantahkan itu ditujukan? Engkau semua yakin dirimu memiliki ketulusan dan kesetiaan paling besar kepadaku. Engkau semua menganggap dirimu begitu baik hati, penuh belas kasihan, dan telah sangat berbakti kepadaku. Engkau semua berpikir bahwa engkau telah berbuat cukup banyak untukku. Namun pernahkah engkau semua membandingkan keyakinan ini dengan perilakumu sendiri? Kukatakan bahwa engkau sangat angkuh, sangat serakah, sangat asal-asalan. Tipu daya yang engkau pakai untuk membodohiku sangat cerdik, dan engkau memiliki banyak niat dan cara yang keji. Kesetiaanmu terlalu kecil, kesungguhanmu terlalu remeh, dan hati nuranimu bahkan sangat kurang. Ada terlalu banyak kejahatan di dalam hatimu, dan tak seorang pun yang terluput dari kejahatanmu, bahkan aku pun tidak. Engkau mengesampingkanku demi kepentingan anak-anakmu, atau suamimu, atau demi kepentinganmu sendiri. Bukannya memedulikan aku, engkau malah mengurusi keluargamu, anak-anakmu, statusmu, masa depanmu, dan kepuasanmu sendiri. Kapan engkau pernah memikirkanku ketika engkau berbicara atau bertindak? Pada hari-hari yang dingin, pikiran engkau semua tertuju kepada anak-anak, suami, istri, atau orang tuamu. Pada hari-hari yang panas, aku juga tidak mendapat tempat dalam pikiranmu. Saat melakukan tugasmu, engkau memikirkan kepentinganmu sendiri, keselamatanmu sendiri, anggota keluargamu. Apa yang pernah kau lakukan yang adalah untukku? Kapan engkau pernah memikirkanku? Kapan engkau pernah mengabdikan dirimu berapapun harganya untukku dan pekerjaanku? Mana bukti kesesuaianmu denganku? Mana kenyataan kesetiaanmu kepadaku? Mana kenyataan ketaatanmu kepadaku? Kapan niatmu pernah bukan demi mendapatkan berkatku? Engkau semua membodohi dan menipuku. Engkau semua bermain-main dengan kebenaran. Engkau menutupi keberadaan kebenaran dan menghianati hakikat kebenaran. Apa yang menantikanmu di masa depan dengan menentangku seperti ini? Engkau hanya mencari kesesuaian dengan Tuhan yang samar dan hanya mencari kepercayaan yang samar, tetapi engkau tidak sesuai dengan Kristus. Tidakkah kejahatanmu akan menerima pembalasan yang setimpal seperti yang selayaknya diterima orang fasik? Pada waktu itu, engkau semua akan menyadari bahwa tak seorang pun yang tidak sesuai dengan Kristus dapat luput pada hari kemurkaan dan engkau semua akan melihat jenis pembalasan yang akan ditimpakan atas orang-orang yang bertentangan dengan Kristus. Saat hari itu tiba, impianmu untuk diberkati karena kepercayaanmu kepada Tuhan dan untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam surga, semuanya akan hancur berantakan. Namun, tidak begitu halnya dengan orang-orang yang sesuai dengan Kristus. Meskipun mereka telah kehilangan begitu banyak, meskipun mereka telah mengalami banyak kesusahan, mereka akan menerima seluruh warisan yang kuwariskan kepada umat manusia. Akhirnya, engkau semua akan memahami bahwa hanya akulah satu-satunya Tuhan yang benar dan hanya akulah yang dapat membawa umat manusia ke dalam tujuan akhirnya yang indah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.